Musik Rusaknya lingkungan lereng Gunung Merapi akibat letusan tahun 2010 silam masih dirasakan hingga sekarang seperti berkurangnya sejumlah tumbuhan endemik di lereng Gunung Merapi oleh sebab itu Angkatan Muda Muhammadiyah dan Kokam Kejamatan Dukun Kabupaten Magelang Jawa Tengah menggelar kegiatan merawat Merapi dengan menanam pohon endemik di lereng Gunung Merapi penanaman tersebut dipusatkan di wilayah Paten, Desa Babadan, Kejamatan Dukun Magelang Jawa Tengah acara yang diikuti ratusan anak muda Muhammadiyah ini berasal dari Ortom Sekejamatan Dukun dan Kokam dari Cabang Muntilan, Serumbung, Sawangan, Salam, Ngeluar, dan Aisyah tujuan kegiatan ini selain untuk penghijauan dan mengembalikan tanaman yang hilang akibat erupsi Merapi juga untuk menyemarakkan gelaran muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Surakarta yang tinggal menghitung hari selain menyemarakkan muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 mendapat informasi dari teman-teman Babadan bahwa ada beberapa lahan yang masih kekurangan tanaman endemik Merapi ini berinisiatif dari teman-teman Babadan kemudian disampaikan di cabang akhirnya pada hari ini diputuskan untuk mengadakan kegiatan penanaman pohon endemik Merapi di lereng Merapi sekalian kita undang teman-teman dari cabang sekitar Muntilan, Serumbung, dan yang lainnya itu kita undang ada teman-teman IPN juga Aisyah, Tapak Suci, dan Ortom-Ortom Muhammadiyah kita undang semuanya Dalam merawat Merapi ini para peserta menanam ratusan tanaman endemik Merapi seperti jenis tanaman gondang, tengsek, dan berasan Dengan kegiatan penanaman ini diharapkan lereng gunung Merapi kembali hijau dan lestari serta gelaran muktamar ke-48 mendatang dapat berjalan lancar Dari Magelang, Jawa Tengah Nurul Abadi Awanda Mutiasari Adi TV